Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdillah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alih muhammad Rabi syuruhli soderi wa yassirli amri Wa hlul uqadatam min lisani yafkahu kawli Alhamdulillah Segala puji dan syukur Senantiasa Membasahi lisan kita Betapa banyak nikmat Allah Yang telah dilimpahkan kepada kita Sehingga dengan nikmatnya lah Pada sore hari ini Kita dapat Berada pada bulan Ramadan yang penuh berkah Di bulan ini adalah merupakan Bulan yang dinantikan Kedatangannya oleh umat Islam Salat dan salam Tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Alladhi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur Pendengar RRI Kau muslimin dan muslimat Dimana saja berada Pada sore hari ini Kami mendapat Amanah dari BKMT Kepelawan Nyapen Badan kontak majlis taklim Kepelawan Nyapen Untuk Membawakan sebuah risalah Yang berjudul Meraih keberkahan Di bulan Ramadan Kau muslimin Rahimakumullah Dimana saja berada Pada kesempatan ini Kami akan mencoba membacakan Sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah Dimulai dari ayat 185 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Shahru Ramadana Alladhi unzila fihi Al-Quran Hudan linnas Hudan linnas Wabayyinatim Minal huda wal furqan Faman shahidah min kubu shahrafal yasum Wa man kana maridhan Au ala safariun Fa'iddatum Min ayamin ukharr Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usra Walitukmilul iddata Walitukabbirullaha Ala mahadakum Ala mahadakum Wa la'allakum Tashkurun Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan Ia terkutuk Bulan Ramadan Adalah bulan yang didalamnya Diterungkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang hak dan yang batil Karena itu Beran siapa diantara kamu ada di bulan itu Maka berpuasalah Dan beran siapa yang sakit atau dalam perjalanan Atau dia tidak berpuasa Maka wajib menggantinya Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya Dan mengagumkan Allah Atas petunjuknya Yang diberikan kepada kamu Agar kamu bersyukur Hadirin rahimahkumullah Kembali pada tema kita tadi Atau tema di sore hari ini Yaitu meraih keberkahan di bulan Ramadan Kata ini tidak asing lagi Bagi kita Hampir setiap hari Para dirin kita sering mendengarkan Kata-kata berkah Mari kita melihat Apa sih itu berkah Kata berkah Atau barokah Atau mubarak Ada melupakan kata kerja Yang menunjuk pada Peristiwa yang telah terjadi Kalau dalam bahasa Arab Itu disebut Fi'il madhi Atau Dalam bahasa Inggris Pasten Menurut Imam An-Nawawi Kata berkah Itu adalah Tumbuh Berkembang Bertambah Dan Berkesinambungan Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali Mengatakan bahwa Kata berkah Itu adalah Ziyadatu Fi'il khair Jadi bertambahnya Kebaikan Pada sesuatu Yang lain Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Juga Terdapat Kata berkah 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 disini Diartikan Yaitu Karunia Tuhan Yang dilimpahkan Yang mendatangkan Banyak Kebaikan Untuk kehidupan Manusia Para pendengar RRI Dimana saja Berada Ketika Kita Mendengarkan Kata-kata Berkah Terlintas Dalam benak Kita Apakah kehidupan Kita ini Sudah menjadi Berkah Apakah Kita termasuk Orang-orang Yang menjalani Bulan Suci Ramadan Ini Dengan penuh Berkah Baik Dari ketika Pengertian Tadi Tentang Pengertian Berkah Imam Anawami Dan Imam Al-Ghazali Maupun Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Setidaknya Ada tiga Pokok Yang kita Temui Seperti apa Itu dikatakan Berkah Yang pertama Adalah Harta Yang sedikit Tetapi Diberkahi Itu akan Terasa Banyak Selayaknya Kita memiliki Harta Yang banyak Tetapi Sebaliknya Harta Yang banyak Tetapi Kita Merasa Sedikit Dan Selalu Merasa Kurang Nah Ini berarti Pertanda Ada apa Dengan Harta Kita Begitu Pula Umur Yang pendek Tetapi Diberkahi Oleh Allah Akan Senantiasa Kita Mengisi Dengan Hal-hal Yang baik Hal-hal Yang penuh Kebaikan Yang akan Mendatangkan Manfaat Buat Orang Banyak Yang akan Menghasilkan Karya-karya Yang banyak Untuk Orang Lain Mungkin Kita Pernah Dengar Imam Al-Ghazali Adalah Umurnya Tidak Terlalu Panjang Itu Mencapai Hanya 43 Tahun Tetapi Begitu Banyak Jodul Karya Yang Telah Dihasilkan Yang Sampai Saat Ini Menjadi Kajian Bagi Umat Islam Sungguh Luar Biasa Nah Bagaimana Dengan Ramadhan Yang Sering Kita Dengar Ramadhan Penuh Berkah Atau Berkah Di Bulan Ramadhan Ramadhan Penuh Berkah Kenapa Karena Di Dalam Bulan Suci Ramadhan Begitu Banyak Kebaikan Yang Kita Dapatkan Begitu Banyak Manfaat Yang Kita Rasakan Makanya Jangan Heran Ketika Menanti Datanya Bulan Suci Ramadhan Umat Islam Begitu Antusias Begitu Optimis Begitu Gembira Bersukaria Menanti Datanya Bulan Suci Ramadhan Kenapa Karena Begitu Banyak Berkah Yang Ada Di Dalamnya Sering Kita Lihat Bahkan Para Masyarakat Kita Melakukan Sebuah Tradisi Tradisi Yang Sebagai Ekspresi Menyambut Datanya Bulan Suci Ramadhan Kita Lihat Di Media Ataupun Mungkin Pengalaman Dulu Orang Orang Tua Kita Itu Banyak Begitu Mereka Bersemangat Begitu Mereka Bersukaria Menyambut Datanya Bulan Suci Ramadhan Ini Artinya Apa Memang Bulan Suci Ramadhan Begitu Banyak Kebaikan Yang Ada Di Dalamnya Makanya Sangat Disayangkan Kepada Kau Muslimin Dan Muslimat Kita Yang Diberikan Umur Sampai Kepada Bulan Suci Ramadhan Ini Kita Tidak Dapat Meraih Keberkahan Di Dalamnya Sungguh Sangat Merugilah Kenapa Karena Di Dalam Bulan Suci Ramadhan Terlalu Banyak Manfaat Terlalu Banyak Hikmah Hibah Yang Kita Bisa Petik Di Dalamnya Yang Kedua Umur Yang Panjang Tetapi Tidak Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Ini Dalam Umur Yang Sangat Disayangkan Untuk Kita Allah Sudah Memberikan Kepada Kita Umur Yang Panjang Tetapi Kita Tidak Pergunakan Dengan Sebaik Baiknya Jangan Jangan Umur Kita Tidak Berkah Oleh Karena Itu Mari Terus Kepada Pribadi Saya Sendiri Untuk Kita Selalu Berusaha Untuk Mempergunakan Umur Kita Sehingga Menjadi Umur Yang Berkah Pendengar RRI Dimana Saja Berada Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Puasa Di Hari Pertama Ini Dalam Menjalankan Ibadah Puasa Di Bulan Suci Romadhan Ada Tiga Keutamaan Yang Kita Tidak Tidak Pernah Terlupakan Di Dalam Menjalankan Ibadah Bulan Suci Romadhan Yang Pertama Tadi Adalah Pahala Dilipat Gandakan Makanya Tidak Heran Para Kaum Muslimin Di Bulan Suci Romadhan Yang Tadinya Berinfak Atau Bersedekah Biasa Biasa Saja Begitu Datang Bulan Suci Romadhan Luar Biasa Antusias Umat Islam Untuk Mengeluarkan Menginfak Hartanya Kenapa Karena Mereka Yakin Bahwa Di Bulan Suci Romadhan Ini Allah Akan Melipat Gandakan Pahala Kita Al-Quran Yang Selama Ini Hanya Menjadi Tontonan Menjadi Hiasan Di Rumah Kita Menjadi Barak Antik Yang Dipajang Dengan Rapih Tetapi Begitu Datang Bulan Suci Romadhan Dengan Penuh Sukacita Dengan Penuh Optimis Umat Islam Berlomba-lomba Untuk Mengambil Al-Quran Umat Islam Berlomba-lomba Untuk Menghatamkan Al-Quran Karena Mereka Yakin Bahwa Ada Pahala Yang Dilipat Gandakan Di Sana Ada Pahala Yang Begitu Banyak Yang Akan Diraih Di Dalam Bulan Suci Romadhan Ini Oleh Karena Itu Mari Di Hari Pertama Ini Kita Betul-betul Optimiskan Diri Untuk Meraih Keberkahan Di Bulan Romadhan Ini Selanjutnya Adalah Di Bulan Suci Romadhan Adalah Doa 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 Terkabul Doa Makanya Perbanyaklah Berdoa Perbanyaklah Bermunajah Kepada Allah Walaupun Kita tidak pernah Tahu Bahwa Kapan Dan dimana Allah Mengabulkan Doa Kita Tapi Yakin Bahwa Di bulan Suci Romadhan Allah Akan Mengabulkan Doa Doa Kita Selanjutnya Adalah Bulan Romadhan Bagian Dari Rukun Islam Nah Ini Yang Sangat Istimewa Juga Bahwa Orang Yang Melaksanakan Ibadah Puasa Di Bulan Suci Romadhan Berarti Mereka Telah Melaksanakan Rukun Islam Ya Tentunya Ini Rukun Islam Yang Ketiga Berpuasa Pada Bulan Romadhan Kau Muslimin Dan Muslimat Rahimakum Allah Tentunya Kita Semua Ingin Dan Berlomba Untuk Menggapai Ridha Allah Di Bulan Suci Romadhan Kita Ingin Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Gandah Karena Dalam Satu Riwayat Dikatakan Pahala Di Bulan Suci Romadhan Satu Kali Melaksanakan Ibadah Fardu Di Bulan Suci Romadhan Itu Sama Nilainya Dengan 70 Kali Fardu Di Luar Bulan Suci Romadhan Subhanallah Ini Sangat Luar Biasa Sangat Disayangkan Ketika Momen Ini Kita Abaikan Untuk Menggapai Pahala Yang Luar Biasa Ini Selanjutnya Bulan Romadhan Adalah Syahrul Falah Ini Ada Beberapa Istilah Dalam Bulan Suci Romadhan Syahrul Falah Adalah Bulan Kemenangan Kenapa Dikatakan Bulan Kemenangan Karena Pada Akhir Bulan Romadhan Ada Titik Akhir Yang Ingin Dituju Oleh Umat Islam Yaitu La'allakum Tattakun Dalam Surah Al-Baqarah Sangat Akrab Sekali Dengan Telinga Kita Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Usiyam Kama Kutiba Ala Lathina Min Qablikum La'allakum Tattakun Hai orang-orang Yang beriman Telah Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kamu La'allakum Tattakun Supaya Kamu Menjadi Takwa Mengapai Perdika Takwa Nah Inilah Oleh karena Itu ketika Sudah Mencapai Perdika Takwa Maka Kita Akan Menjadi Orang-orang Yang Al-Falah Beruntung Dan selanjutnya Bulan Ramadan Ada dikatakan Syahrut Terbiya Syahrut Terbiya Ini adalah Pembelajaran Pendidikan Kenapa Dikatakan Syahrut Terbiya Karena Di dalam Bulan Suci Ramadan Terlalu Banyak Hal-hal Yang bisa Membuat Kita Menjadi Orang-orang Yang baik Yang dahulunya Mungkin Kita Tidak Terbiasa Dengan Berinfak Yang dahulunya Kita Tidak Enggang Untuk Saling Memberikan Menyantuni Kaum Fakir Kaum Miskin Tetapi Begitu Ramadan Tiba Kita Lihat Para kaum Muslimin Dan Muslimat Begitu Antusiat Luar Biasa Ini Artinya Bahwa Ada Syahrut Terbiya Di Bulan Suci Ramadan Melatih Melatih Diri Kita Melatih Hawa Nafsu Kita Untuk Selalu Berada Pada Jalan Kebaikan Melatih Hati Kita Untuk Menjadi Kalbul Mutmainnah Hati Yang Tenang Kenapa Di dalam Bulan Suci Ramadan Memang Hati Kita Sudah Diarahkan Untuk Selalu Melaksanakan Kebaikan Nadirin Oleh Karena Itu Tak Heran Ketika Setelah Keluar Dari Bulan Suci Ramadan Begitu Banyak Manfaat Begitu Banyak Kebaikan Kenapa Karena Kita Sudah Terlatih Di dalam Bulan Suci Ramadan Kita Sudah Terbiasa Untuk Berinfak Kita Sudah Terbiasa Untuk Menahan Diri Kita Sudah Terbiasa Untuk Menyentuni Tetangga Kita Yang Tadinya Mungkin Kita Enggang Kita Cuek Bahkan Jangankan Tetangga Muslim Tentangga Non-Muslim Pun Kita Wajib Untuk Berbagi Hadirin Nah Ini Terlatih Terlatih Semua Ketika Ada Di Bulan Suci Ramadan Oleh Karena Itu Mari Kita Menggunakan Momen Yang Terindah Di Bulan Suci Ramadan Ini Jangan Kita Sia-siakan Sehingga Ramadan Lewat Begitu Saja Mari Perbanyak Tadarus Al-Quran Para Majlis-majlis Taklim Untuk Menyuarakan Yang Menggemahkan Untuk Lantunan Ayat-ayat Suci Al-Quran Baik Di Siang Hari Maupun Di Malam Hari Sehingga Akan Menggetarkan Hati Kita Untuk Betul-betul Melaksanakan Ibadah Puasa Di Bulan Ini Dengan Penuh Husyuk Sehingga Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Dan Orang-orang Yang Mendapat Keberuntungan Kau Muslimin Dan Muslimat Pendengar RRI Dimana Saja Yang Berada Sekirah Cukup Sekian Risalah Kita Pada Sore Hari Ini Ada Baiknya Insya Allah Datangnya Dari Allah Dan Kekurangan Itu Datangnya Dari Diri Saya Pribadi Nasru Minallah Wafatuhun Qorib Wabashiril Muminin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh